Hai kita makan pakai sambal teri ya sambalnya tuh mantap menu tanggal tua tapi bisa menghabiskan nasi terpiring-piringnya bismillahirrohmanirrohim Allahumma barikana pima rezak tanah wakin aja banget makanya pakai tangan ya makanya pakai tangan media bismillah mantap tidak pedas tidak terlalu pedas jadi terinya ini masih cukup juga keras ya mantap 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 lanjut pokoknya halo assalamualaikum jumpa kembali bersama SRC blog apa kabarnya sahabat semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin hari ini aku mau bikin sambal ya sambal teri ini terinya aku beli Rp15.000 segini disini bumbunya sudah saya siapkan ada empat siung bawang putih yang sudah saya iris tipis lima siung bawang merah yang sudah saya iris tipis juga ada 10 buah cabai rawit sudah saya potong serong-serong cabai keritingnya pakai empat buah cabai hijau disini saya pakai lima buah ya tomat merah saya pakai satu butir satu ruas lengkuas daun jeruk dan daun salam ini sengaja sambalnya mau di potong-potong ya diiris-iris bikin sambalnya tidak diulak selanjutnya mari kita masak tamaskan minyak secukupnya disini mau aku goreng bawang putih bawang merah ini bawang merah sama bawang putih sudah mulai coklat ya sudah harumnya sudah keluar lalu mau aku masukkan terinya ini dia terinya jadi terinya saya goreng bareng sama bawang merah sama bawang putihnya ya goreng dengan api kecil sambil terus dipolak-balik ya supaya yang matangnya merata ini terinya sudah mulai menguning sudah matang ya terus mau saya masukkan cabainya cabai merah sejauhnya kemudian tepung tepung super tepung 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 daun salam langgu puas daun miruk daun miruknya cuma satu masukkan jukur ke dalam hidup masukkan jukur ke dalam hidup menu tanggal tua tapi tidak mengurangi ini rasa nikmat untuk menikmati sambal ini buat makan pasti ngabisin nasi ini masukkan juga tomatnya karena saya tidak punya tomat hijau jadi tomat merah ya tambahkan sedikit penyedap rasa setengah sendok teh barang selamat menikmati ini sudah matang siap untuk disajikan matikan apinya ini dia hasilnya masaku hari ini sambal teri bumbu iris bikinnya gampang mudah sekali menu tanggal tua tapi nasi sebakul sudah pasti habis ini buat sahabat semua selamat mencoba sukses selalu untuk kita semuanya terima kasih assalamualaikum terima kasih